oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik-baik saja ini saya tutorial latif kasus di kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial seputar facebook yaitu tentang cara bagaimana si iman yang digunyikan sebuah postingan info pada facebook kita jadi cara cepat dan cara mudahnya cukup dengan satu klik gimana sejarahnya disini kita langsung saja praktek buka facebooknya warna biru untuk facebook live di next video oke disini kita klik aja bagian profil atau kalian lewat sini bisa buat profil kalian tampilannya seperti ini nah disini kan ada titik-titik ya temen-temen ya tuh nanti lewat situ kita ya nah kalian lewat dulu disini postingan saya di 5 hari yang lewat itu ada postingan tes teks tuh kayak gitu temen-temen kita klik aja kristialat titik 3 ini nanti ada klik bagian lo dan aktifitas kita tunggu nah disini ada klik lewat postingan kalian klik lagi temen-temen oke kita tunggu ini sinyalnya agak jelek agak buruk jadi agak susah guys oke kita tunggu jangan lupa like dan subscribe nah sudah tampil temen-temen ya kita beli dulu sedikit kebawahnya oke nah disini kita klik aja bagian sini kan ada semua ya kalian klik aja semua klik 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 nah kayak gitu ya misalkan disini sudah terpilih 40 postingan langsung saja aduh kita terpecat kita ulang lagi mohon maaf loke aktif atas kita klik ke lewat postingan dan kita klik lagi nah kita gulir dulu kebawah gulir oke sudah kayak gitu kemudian kita klik bagian sini klik semua nah itu 40 postingan ya misalkan 40 postingan sudah kita terpilih ya kemudian kalian klik arsipkan di bawah ini ya klik arsipkan nah biarkan dia loadingnya sampai selesai itu ya Nah item sudah di arsipkan teman teman-teman nah sekarang kita tunggu sampai dia terbuka atau kalau mau coba lagi kita klik lagi coba lagi ya kita klik arsipkan lagi kayak gitu ya temennya Oke sudah oke sekarang kita lihat di bagian profil kita ya sudah terbukti atau belum kita gulir terape saja dululah nanti airpress tuh ya tuh postingannya di 20 Agustus 2021 tuh ya untuk menampilkannya lagi kita ulangin lagi seperti tadi klik titik tiga kemudian pilih arsip itu ya yang dibeli arsip sekarang temen-temen kemudian kita terus saja nah kita klik aja semua kemudian pulihkan begitu ya atau kalian lebih mau dihapus kalian klik aja buang di sini teman-teman ya nanti dia akan terhapus secara permanen dia pulihkan kita klik pulihkan 40 postingan ya jadi lebih cepat dan lebih mudah daripada kita harus membuka kita satu-satu di profil berada kita teman-teman ya klik lagi kita pulihkan lagi oke sudah ya teman-teman ya kita kembali sekarang kita refresh refresh sudah kita lihat di sini tuh ya postingan lima hari yang lewat oke berhasil ya Insya Allah berhasil di sini Insya Allah paham semuanya ya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe komentar jika ada pertanyaan atau saran-saran dari para master semua share video ini agar lebih bermanfaat lagi untuk ke teman-teman saudara kita Facebook Twitter dan WhatsApp dan lain-lain ya Oke next video terima selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh